Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Periksa Maria Lumowa Polri Surati Kedutaan Besar Belanda Untuk berikan bantuan hukum Kabar reskrim Polri Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo Menyampaikan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Belanda untuk memberikan bantuan hukum Kepada Maria Pauline Lumowa Diketahui Maria Pauline Lumowa merupakan warga negara asing Berkewarga negaraan Belanda Dia terlibat pembobolan kas Bank BNI kebayaran baru Senilai 1,7 triliun rupiah Lewat letter of credit fiktif yang berlangsung pada Oktober 2002 hingga Juli 2003 Karena saudari MPL ini adalah warga negara Belanda Maka kita sudah membuat surat ke Kedutaan Besar Belanda Untuk memberitahukan bahwa ada warganya yang saat ini Sudah kita tangkap dan lakukan penahanan Kata Listio di Gedung Bareskrim Jakarta pada Jumat Dia mengatakan bahwa Kepolisian juga meminta Kedutaan Besar Belanda Memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus ini Kita meminta kepada Kedutaan Besar Belanda Untuk memberikan pendampingan dalam rangka pendampingan hukum Dan dalam rangka pemeriksaan terhadap saudari MPL jelasnya Untuk diketahui Maria Pauline Lumowa alias MPL Merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI kebayaran baru Modus operandi yang dilakukan secara letter of credit fiktif Maria Pauline Lumowa bersama-sama dengan Adrian Wowo Rantuk Pemilik PT Gramarindo Group menerima dana pinjaman Senilai 136 juta dolar Amerika Serikat Atau setara 1,7 triliun rupiah Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003 dari Bank BNI Pada Juni 2003 pihak BNI mencurigai transaksi keuangan PT Gramarindo Group Mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor Kemudian dugaan fiktif ini dilaporkan ke Mabas Polri Maria terlebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 Alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabas Polri Pada 2009 diketahui Maria berada di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura Maria sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979 Pada 16 Juli 2019 MPL ditangkap oleh NRCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla Serbia Upaya penangkapan itu berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003 Setelah ditangkap pada tahun lalu Pemerintah Indonesia meminta agar dilakukan penahanan sementara sambil mengurus pemulangan ke tanah air Akhirnya MPL dibawa ke Indonesia pada Rabu 8 Juli 2020 Upaya pemulangan itu hanya berlangsung 1 minggu sebelum MPL dibebaskan dari tahanan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di bawah ini Sampai jumpa di bawah ini